Pimpinan pesantren, dewan-dewan Kiai Sudah, kalau secara rasional, sudah pusing Mengurusi banyak orang Ini malah ditekan lagi oleh pemerintah Ditekan lagi Dituntut lagi Mana yang katanya anak melahir dari rahim Kiai Mana yang katanya lahir dari rahim pesantren Ingat gak Pak dulu ketika Bapak kampanye Ketika ada pesantren juara Apanya yang juara Pak? Eh kenapa sekarang seolah-olah tidak memikirkan secara serius Bagaimana kondisi pesantren Pak? Santri menggugat Bila SK itu tetap dilanjutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, selamat siang sahabat-sahabat semua Ini saya tidak salah dengar Pimpinan kamil mengeruarkan SK Tentang protokol kesehatan di lingkungan pesantren Untuk pencegahan COVID-19 Yang poin nomor tiga Benar gak sih Pak? Kok bisa seperti itu Pak? Saya pertama kali agak kaget juga Pak Ridwan kamil yang saya kenal Yang mungkin banyak juga yang kenal Lahir katanya dari rahim Kiai Lahir katanya dari rahim Santri Dari rahim pesantren Tapi kok nyatanya Seolah-olah tidak paham pesantren Tidak memahami Di Jawa Barat ini salah satu lumbung pesantren Pak Dan tidak semuanya sama Tidak semuanya pesantren memiliki Kemampuan untuk menghadirkan Macam-macam alat kesehatan Kok dikenakan sanksi sih? Kecuali kalau Femfrop Jabar memberikan dulu Bantuan Untuk protokol kesehatan Kesemua pondok pesantren yang ada di Jawa Barat Baru tuh Melakukan aturan itu Kok saya aneh ya Ingat gak Pak dulu ketika Bapak kampanye Ketika ada Pesantren juara Apanya yang juara Pak? Semua santri dan Kiai Menggugat Pak Tentang keputusan itu Karena Ini Seolah-olah tidak memuliakan pesantren dan Kiai Saya Sebagai perwakilan daripada santri Yang menggugat juga Pak Lagian Hubungan antara pesantren dengan pemerintah Itu saya kira bukan hubungan yang vertikal Bukan Karena tidak semua pondok pesantren Kemudian diberikan bantuan oleh pemerintah Pemerintah memberikan bantuan paling ada ala kadarnya Bukan hubungan yang vertikal Pesantren itu hubungan vertikalnya dengan Kiai Pesantren itu hubungan vertikalnya dengan Allah Itu hubungan vertikalnya Tujuan Bapak baik Saya yakin baik ya Cuma kalau keterlaluan menjadi buruk Pak Itu sikap yang arogan saya kira Coba Bapak Ketika Mengeluarkan SK itu Sebelumnya Diskusi dulu enggak dengan Pondok-pondok pesantren yang ada di Jawa Barat Dengan pimpinan-pimpinan Dengan Dewan-Dewan Pesantren yang ada di Jawa Barat Diskusi dulu enggak Pak Atau itu adalah keputusan Bapak Yang tanpa melibatkan proses Diskusi Tanpa melibatkan para Kiai Para Dewan Yaudah ini jadi cacatan penting Untuk kita semua para santri Dan mungkin para pesantren yang ada di Jawa Barat Bahwa kita punya gubernur yang seperti ini Ini seharusnya kan diskusi dulu Pak Diskusi dulu bagaimana nih baiknya Kalau memang Bapak menghormati dan memuliakan Kiai dan pesantren Dan saya kira dulu Pas Bapak Itu mencalonkan diri sebagai gubernur Jawa Barat Yang mendukung siapa Pak Kebanyakan saya kira banyak dari kalangan santri dan kiai Pak Apalagi dengan wakil Bapak Kang UU Eh kenapa sekarang Seolah-olah tidak memikirkan secara serius Bagaimana kondisi pesantren Pak Tidak boleh dipukul rata semuanya Faktanya tidak semua pesantren itu punya kemampuan untuk menghadirkan Fasilitas-fasilitas kesehatan yang diperlukan untuk penjagaan ini Bukan diperhatikan Kok malah seolah-olah diancam ya Pak Aneh saya Coba ini ketika Ketika semua orang sudah merespon ini Ketika pesantren dan santri sudah menggugat ini Ini Pak Ridwan bakal mencabut gak ya SK-nya Ini bakal memikirkan ulang gak sih keputusannya Kalau memang ada satu pesantren bayangkan Yang tidak mampu menghadirkan Misal Hand sanitizer Karena tidak punya uang Misalnya Apakah pimpinan pesantrennya akan dihukum Pak Akan dipenjara Pak Gila amat Penjagaan penting Semua orang akan menjaga terhadap perkembangan dan penyebaran Virus COVID-19 ini Namun tidak seperti ini caranya Pak Hadirkan para kiai Hadirkan para dewan Ajak diskusi Bagaimana ini pesantren Sementara di Jawa Barat adalah lumbung pesantren Banyak dari mana-mana yang datang akan ke sini Ke pesantren Bagaimana ini seharusnya protokol kesehatan yang harus dijalankan Oleh pesantren Seperti apa Sementara Saya pernah diskusi dengan salah satu dewan pesantren Banyak orang tua yang sudah ngeluh Banyak orang tua yang sudah ngeluh Sandrin Sudah kebingungan mungkin mendidik anak di rumah Biarkan dibebankan ke pesantren Dibebankan kepada tiai Dibebankan kepada dewan Yang riweh dewan Yang rusuh Pesantren Seperti ini Ini fakta Jawa Barat Pak Ini fakta Jawa Barat Pesantren sudah dituntut Untuk membuka Kembali Beroperasi seperti biasanya Ada pengajian seperti biasanya Orang tua santri sudah kewalahan Anaknya pulang Pimpinan pesantren Dewan-dewan kiai Sudah Kalau secara rasional Sudah pusing mungkin Mengurusi banyak orang Mungkin ya Ini malah ditekan lagi oleh pemerintah Ditekan lagi Dituntut lagi Mana yang katanya anak Rahim lahir dari rahim kiai Mana yang katanya lahir dari rahim pesantren Pak Ini dengarkan Ini keluhan kita Saya sebagai santri Ini bagaimana Ya mudah-mudahan Pariduan Kamil yang terhormat Pariduan Kamil Yang kami cintai Yang kami banggakan Bisa ikut membanggakan Dan mencintai Santri dan pesantren Kalau ingin memutuskan Sesuatu yang berkaitan Dengan pesantren Kalau memang Bapak memuliakan Pesantren Memuliakan kiai Memuliakan ajangan Memuliakan ustad yang ada di Jawa Barat Libatkanlah beliau-beliau Pak Masa Kita menjadi anak Yang tidak punya etika Dan tidak punya moral Ya Mungkin itu saja Ini suara saya Ini suara santri Santri menggugat Bila SK itu tetap Dilanjutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh